Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Alhamdulillahilladzi allama bilqolam Allama al-insana ma'lami alam Fahuwa al-Rahmanu allama al-Quran Khalaka al-insanu allama humbayat Alhamdulillah puji serta syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita beribu-ribu ni'mat Yang mana kalau ni'mat itu kita ukur Atau kita gambarkan dengan seluruh pepohonan yang ada di bumi Kita jadikan pena Kemudian seluruh dedaunan yang ada di bumi Kita jadikan sebagai kertas Lantas seluruh lautan dan samudera juga kita jadikan sebagai tintanya Maka itu belum mampu untuk menuliskan Ataupun menggambarkan ni'mat Allah yang telah memberikan kepada kita semua Masya Salawat, teringinkan salam Semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Nabi yang gak main Instagram Tapi pengikutnya dimana-mana Nabi yang gak punya sosial media Tapi pengikutnya ada di seluruh penjuru dunia Siapa lagi kalau bukan Nabi Yuna Muhammad Yang telah membawa kita dari zaman jahil ya hingga zaman islam ya Seperti saat ini Gitu doang udah 2 menit Sehat semua Untuk Ramadan kita YRLA aja YRLA bukan yang rame-rame aja Apalagi yang Rifki Rifaldi aja Tapi YRLA disini adalah yang Ramadan Ramadan Puasa keberapa sekarang? Puasa ke sembilan ya? Ya semangat 21 hari lagi ya Di antara beberapa amalan yang dianjurkan Ataupun yang dilakukan di bulan Ramadan ini Selain kita berbuat kebaikan Ada satu yang ingin saya kasih tau kepada kalian semua Yang mana amalan ini insya Allah bisa membawa kita Nanti atau kelak masuk ke dalam syurganya Allah SWT Yaitu apa? Ada yang tau gak? Yaitu pacaran Kaget kan? Kaget kan? Kaget dong mas anda Apa sih pacarannya itu? Yaitu pacaran pelajari Al-Quran Cintai Allah dan Rasulnya Itu Sekarang Lebih baik kita isi dengan membaca Al-Quran Ada tuh kata-katanya Puasa cuma tiduran doang Yang bener aja Rugi dong Puasa cuma kerjaannya ngomongin orang Yang bener aja Rugi dong Puasa di rumah cuma main game Yang bener aja Rugi dong Daripada itu lebih baik kita pelajari Al-Quran Kita baca Kita tilawah Apalagi di bulan Ramadan seperti saat ini Rasulullah SAW bersabda Yang mana artinya Barang siapa yang membaca Al-Quran Maka baginya satu pahala Atau satu kebaikan Dan satu kebaikannya itu Akan dilipat gandakan menjadi 10 Saya tidak mengatakan bahwa Alif lamim itu satu huruf Melainkan alif satu huruf Lam satu huruf Dan mim satu huruf Coba bayangkan Bismillahirrahmanirrahim saja Sudah terdapat 19 huruf Dilipat gandakan Jadi 10 Nah 19 kali 10 Berapa tuh Itu pada Bismillah Kalau kita baca Alhamdulillah Nah itu udah berapa Kalian lagi tuh Terus aja Syukur-syukur sampai satu jus Syukur-syukur sampai Apalagi sampai Hatam 1 Al-Quran Di bulan Ramadan ini Makanya Ada juga nih Ustaz dan Ustazah mohon maaf Ada lagu yang lagi viral Kutipannya nih saya kasih lagu sedikit lah Kalau gak salah kutipan lagunya begini Syurga itu kamu Duniawi juga kamu Ya kan Sumpah mati aku mau Cuma sama kamu Siapa sih Syurga itu kamu Ya kita masuk syurga Siapa tahu dengan membaca Al-Quran Salah satu kitab yang Masya Allah Sebagai pedoman kita Sebagai tuntunan umat Islam Yang ada di dunia ini Ya kan Bahkan di dalam riwayat Lain dikatakan Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Ikra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yaum al-qiyamah Syafi'an li'ashabihi Bacalah Al-Quran Karena nanti Al-Quran Akan datang kepada kalian semua Di yaum il-qiyamah Atau di hari akhir Sebagai penolong Syafa'at Apalagi Coba bulan ini Di Quran Surah Al-Baqarah Ayat 185 Syahrul Ramadan Alladhi unzila fihi Al-Quran Hudallin nasi wa bayi nasi minal huda wal-furqan Di bulan Ramadan Diturunkannya Al-Quran Masya Allah Ya Daripada kita kosong Daripada ngomongin orang Lebih baik kita itu Kita isi dengan Membaca Al-Quran Murotal Tadarus Agar silaturlahmi tidak Agar pahala tidak terputus Yuk bareng-bareng kita Tadarus Kan gitu Ya enggak Masa puasa Enggak hatam sama sekali Masa puasa Enggak hatam acan-acan Kalau kata orang curukman Ya Yang bener aja Lalu gitu Ya kan Itu Kemudian dunia Duniawi juga kamu Ya kita di dunia Lebih baik bersama Al-Quran Karena kalian Maaf Kemarin di acara wisuda Al-Quran Kemarin tagline-nya apa Meraih impian bersama Al-Quran Meraih impian semuanya Dengan Al-Quran Ada Jangankan impian Kalian mau cari apa Tentang ilmu duniawi Ada Tentang sejarah-sejarah Nabi Ada Tentang ilmu biologis Ada Tentang apa lagi Ilmu-ilmu astronomi Ada Bahkan sampai hal goib Ataupun hal yang belum kita ketahui Contohnya seperti syurga Dan juga neraka Semuanya ada di dalam Al-Quran Nah makanya Apalagi kemarin yang habis ikut wisuda Ya jangan diputusin Syukur-syukur Yang belum 30 Jadi 30 Yang sudah 30 Ya udah jangan ditambah lagi Tapi diafalin Dikuatin hafalannya Ya Buka Apalagi yang kemarin Masya Allah banyak ya Mantep lah pokoknya Intinya apa Daripada waktu kita kosong Waktu senggang Kita tidak gunakan Untuk melakukan kebaikan Lebih baik kita gunakan Untuk hal-hal yang positif Tapi kan Kak Daripada anak bangun Lebih baik anak tidur Karena tidurnya orang puasa Itu ibadah Iya Tidurnya orang puasa Itu ibadah Tapi ibadahnya orang puasa Itu bukan tidur Masuk ya Iya Tidurnya orang puasa Itu ibadah Tapi ibadahnya orang puasa Itu bukan tidur sahur makan ayam banyak makan apalagi itu spaghetti pizza mie gacohan semualah maka ya sahur makan semua semua itu sama guninan ada ibadisi adur madonna hadisanatil lirai ta'ala ya Allah aku lihat puasa semoga kuat habis subuh langsung tidur jam 12 bangun buang air tidur asar bangun lihat jam tidur lagi jam 5 bangun lagi ah nggak buburin nih beli ST solo ST apa semua dibeliin tuh bukan ya Allah mau buka puasa pas udah di depan makanan Allah kakbar Allah dibuka Masya Allah anak puasa hari ini kuat banget ya kayak anak puasa kayak nggak ngerasain capek sama sekali gitu kayak ya udah puasa kalian kenapa kau pada lemes anak aja yang puasa biasa aja dia pikir yang punya perut dia doang ya yang punya yang puasa dia doang nah daripada seperti itu lebih baik waktu kosong kita apalagi nih udah kosong udah nggak ada ujian udah nggak ada acara apa-apa lagi ya biasanya pada subuh daripada kalian tidur yuk baca dulu syukur-syukur dapat satu Quran kalau nggak bisa dapat satu Quran minimal satu jus kalau nggak bisa dapat satu jus minimal banget satu suruh kalau nggak bisa dapat satu suruh minimal banget lagi satu lembar kalau nggak bisa dapat satu lembar minimal lagi satu halaman kalau nggak bisa dapat satu halaman lagi minimal lagi satu ayat kalau nggak dapat satu ayat ya kita ngajiin bareng-bareng masa iya nggak ngaji sama sekali oke fahim tuh ya kemudian cintai Allah lakukanlah dengan berzikir daripada waktu kosong selain baca Al-Quran tadi yaitu kita berzikir apa zikirnya yang dianjurkan sama Nabi asyadu ala ilaha illallah astagfirullah nas'alu kaljannah wa na'udhubika Allahumma inna ka'afuhu karim tuhibbul afwa fafu anna ya karim biasanya kalau di kampung saya itu sebelum maghrib jikirannya kayak gitu baru Allah wakbar buka kemudian cintai Allah dan juga Rasulnya perbanyak salawat ya selawatan dibanyakin jangan nyetel atau dengerin lagu-lagu kipop kiting kia apalagi semuanya nyanyiin ya dari bagian itu mending ya selawatan aja banyak nggak usah merdu-merdu selawatan juga cukup Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad kayak gitu aja dawamin terus agar pahala kita mengalir di bulan puasa yang mana nantinya dilipat-lipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga membawa kita semua insyaallah min ahlil jannah dan juga masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala so jangan sia-siakan bulan puasa jangan sia-siakan bulan yang penuh berkah bulan yang penuh rahmat bulan yang penuh ampunan ini ya isilah dengan kegiatan yang bermanfaat seperti tadi oke baca Quran kemudian zikir dan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam oke karena waktu yang terbatas karena judulnya juga kultum ya dan maaf untuk semuanya saya juga hanya menjalankan amanah untuk menggantikan jadwal dari Ustadz Putanah Diabyu yang mana beliau masih dalam keadaan kondisi yang tidak fit kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pantun lagi terakhir ah ya biar rame tehjian mukanya kayak aurakasih cukup sekian dan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih